Berikut adalah hasil lengkap pertandingan semifinal Australian Open 2024, hari Sabtu 15 Juni. Di semifinal Tunggal Putra, Kodai Naraoka berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Lin Chunyi, dengan skor 22-20 dan 23-21 dalam durasi 1 jam. Di semifinal Tunggal Putra, Li Zijia berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Chia Haoli, dengan skor 10-21, 21-15, dan 21-10 dalam durasi 56 menit. Selanjutnya di babak final Tunggal Putra, Li Zijia akan melawan Kodai Naraoka. Pertandingan final Tunggal Putra merupakan match keempat dan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 2-3 untuk keunggulan Kodai Naraoka. Di semifinal Ganda Putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi berhasil mengalahkan Ganda Putri Australia, Setiana Mapasa, Angela Yu, dengan skor 21-13 dan 21-7 dalam durasi 38 menit. Di semifinal lainnya, Li Peijing, Lim Chiu Sien berhasil mengalahkan Ganda Putri Hongkong, Yeung Ngating, Yeung Pui Lam, dengan skor 21-13, 18-21, dan 21-14 dalam durasi 1 jam 20 menit. Di babak selanjutnya babak final, Lai Peijing, Lim Chiu Sien akan melawan Ganda Putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi. Pertandingan final Ganda Putri merupakan match ketiga dan dimulai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Head-to-head, kosong-kosong. Yang di semifinal Ganda Putra, Mohamad Ahsan, Hendra Setiawan berhasil menang atas Ganda Putra Chinese Taipei, Chen Zirai, Lin Yu Chieh, dengan skor 21-14, 17-21, dan 21-11 dalam durasi 42 menit. Di semifinal Ganda Putra lainnya, Hei Jiting, Ren Xiang Yu berhasil mengalahkan Ganda Putra Malaysia, Chong Hongjian, Mohamad Haikal, dengan skor 21-18, dan 21-9 dalam durasi 34 menit. Selanjutnya, di babak final Ganda Putra, Hei Jiting, Ren Xiang Yu akan melawan Ganda Putra Indonesia, Mohamad Ahsan, Hendra Setiawan. Pertandingan final Ganda Putra merupakan match kelima dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, head-to-head, 1-0 untuk keunggulan Hei Jiting, Ren Xiang Yu. Di semifinal Tunggal Putri, Esther Nurumi Triwardoyo berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Pai Yupo, dengan skor 21-15 dan 21-16 dalam durasi 41 menit. Di pertandingan lainnya, Aya Ohori berhasil melaju ke final setelah lawannya, Sung Shoyun memutuskan untuk retired saat kedudukan skor 21-4 dan 11-8. Di babak final Tunggal Putri, Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan unggulan kedua asal Jepang, Aya Ohori. Pertandingan final Tunggal Putri merupakan match kedua dan dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-2 untuk keunggulan Aya Ohori. Di semifinal ganda campuran, Jiang Zhenbang, Wei Yaksin berhasil menang atas pasangan Malaysia Tan Kian Meng, Lai Peijing, dengan skor 21-11 dan 21-11 dalam durasi 33 menit. Di semifinal ganda campuran lainnya, Guo Xinwa, Chen Fanghui berhasil mengalahkan pasangan Hong Kong, Tang Chun Man, Tsai Ying Suet, dengan skor 21-19 dan 22-20 dalam durasi 45 menit. Selanjutnya, di babak final ganda campuran, Jiang Zhenbang, Wei Yaksin akan melawan sesama wakil China, Guo Xinwa, Chen Fanghui. Pertandingan final ganda campuran merupakan match pertama dan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Terima kasih telah menonton!